Suburnya luar biasa, sudah terbukti teman-teman Kita kocorkan perlubang tanam 11 sahabat Kita siram-siram dengan si raja pupuk di dunia Paling menyumburkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani, Alhamdulillah sahabat ya Tanaman kita sudah benar-benar subur sahabat Tani Lihat sahabat Tani, luar biasa mantap sahabat Ini usianya sudah 20 hari sahabat Bisa kita saksikan sahabat Ini yang waktu itu kecil tapi sekarang sudah besar sahabat Lihat, wow mantap sekali sahabat ya Daunnya sudah lebar-lebar Ini yang waktu itu pendek sahabat Sekarang sudah tinggi Daunnya juga lebar sahabat Luar biasa mantap sahabat ya Ini yang waktu itu kita perhatikan Ini kecil sahabat ya Sekarang sudah besar sahabat Luar biasa sahabat Apalagi ini sahabat Wow sudah kayak bayam sahabat Luar biasa sahabat Super mantap Apalagi yang ini Sudah tinggi sahabat Lihat Daunnya juga lebar-lebar sahabat ya Luar biasa sahabat Ini sangat mantap sekali sahabat ya Tanaman cabai kita Suburnya kelewatan sahabat Luar biasa sahabat Super mantap pokoknya Walaupun kita menggunakan pupuknya yang Seadanya saja Tapi perkembangan tanamannya Luar biasa sahabat Lihat sahabat yang ini juga Luar biasa sahabat Ruas-ruas daunnya ini Luar biasa panjang sahabat Lihat Dari daun ke daun itu Jauh ya Panjang ruasnya Luar biasa Mantap Yang ini juga Luar biasa Daunnya sudah Lebar sahabat Mantap sahabat Nah sahabat ini mungkin disini ada penonton baru Yang baru menyaksikan Channel ini Pengen tahu gitu Apa ini Resepnya Kok bisa Seperti ini Daunnya lebar-lebar Seperti ini Yuk kita kasih tahu Supaya yang lain juga Dapat informasi yang Luar biasa Walaupun Modalnya hemat-hemat saja Sahabat Nah sahabat Salah satu rahasia Admin Dalam memupuk tanaman Dengan ini Sahabat Tanah hutan Sahabat Ini Kunci kesuburannya Sahabat Inilah Pupuknya Ini Si raja pupuk Di dunia Sahabat Yaitu Tanah hutan Atau tanah subur Sahabat Luar biasa Tidak ada yang menandingi Kesuburan dari Tanah hutan Sahabat Nah sahabat ini Pada hari ini Admin akan Aplikasikan lagi nih Tanah hutan ya Berkaitan dengan Penonton admin Yang juga Pernah bertanya Katanya Tanah humus itu Boleh enggak Langsung dikocorkan Katanya Jawabannya Boleh Dan hari ini Admin akan Aplikasikan Langsung Tanah hutan ini Pada tanaman Cabai Sahabat Oke teman-teman Admin akan Bagikan ke teman-teman Semua Cara Melakukan Pemukukan Dengan Tanah humus Sahabat Nah Tanah humus ini Bisa di aplikasikan Langsung ya Pada tanaman Untuk petani yang Full organik Bisa dicampur dengan Gula merah Dengan garam Ataupun dengan Air cucian beras Sahabat Untuk aplikasinya Nah Sahabat Tanah Karena ini Tiga hari yang lalu Sudah kita kocor Dengan jakabak Sahabat Kita akan Kocor hari ini Untuk rollingan Kita akan Kocor dengan Pupuk kalsium Nitrat Tapi bukan ini Sahabat Ini harus beli Sahabat Ini cuma bungkusnya Doang Sahabat Kita akan Aplikasikan Kalsium nitrat Buatan kita Sahabat Nah Mana Pupuknya Ayo kita ambil Pupuknya Sahabat Bentar Kita taruh Ember dulu Disini Sahabat Buat prakteknya Nah Ini dia Sahabat Ini kalsium nitrat Kita Sahabat Ini adalah Rendaman Semen Yang mana Rendaman Rendaman Semen ini Mengandung Kalsium Dan Cairannya Kita Menggunakan Air kelapa Juga Ditambah Dengan Nitrobakter Sahabat Nah Inilah Kalsium nitrat Kita Sahabat Tidak 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 Harus Beli Sahabat Bisa Membuat Sendiri Sahabat Nah Sudah Kita Buktikan Beberapa Hari yang Lalu Juga Sahabat Semennya Tidak Mengendap Tidak Jadi batu Sahabat Ketika Dicampur Nitrobakter Dan Air kelapa Tuh Masih Mencair Saja Nah Sahabat Tani Ini Perlu kita Aplikasikan Rollingan Sahabat Misalkan Hari Rebuk Kita Kocor Dengan NPK Lalu Hari Minggunya Kita Kocor Dengan Ini Penting Untuk Tanaman Cabai Sahabat Sangat Penting Karena Tanaman Cabai Itu Membutuhkan pH Tanah Yang Netral Dan Ini Bisa Menetralkan pH Tanah Sahabat Dan Kelebihan Lain Pupuk Ini Bisa Menghijaukan Daun Dan Ini Buktinya Sahabat Daun Hijau Alhamdulillah Sahabat Tidak Ada Yang Kuning Kuning Sahabat Alhamdulillah Semuanya Hijau Berkat Kita Meroling Dengan Kalsium Nitrat Buatan Bukan Yang Itu Kalsium Nitrat Tapi Yang Ini Sahabat Oke Sahabat Berapa Dosisnya Untuk Kalsium Nitrat Ini Untuk 10 Liter Air Kalsium Nitrat Ini Kita Gunakan Satu Gelas Sahabat Nah Karena Ini Paling Sekitar 7 Liter Sahabat Kita Kasih Setengah Gelas Tapi Agak Lebih Sedikit Sahabat Kita Kasih Sekitar 60% Dari Satu Gelas Ini Berapa Ini 170 Mililiter Nah Seperti Ini Kalsium Nitrat Kita Ini Sangat Murah Sekali Nah Sekarang Kita Masukkan Kesini Sahabat Ke Air 7 Liter Sahabat Luar Biasa Mantap Sahabat Ini Kalsium Nitrat Buatan Kita Enggak Harus Beli Sahabat Inilah Pupuk Yang Murah Meriah Sahabat Hanya Dengan Semen Dicampur Nitrobacter Saja Sahabat Nah Untuk Nitrobacter Bikinnya Gimana Itu Tanah Hutan Atau Tanah Di bawah Kandang 1 sendok Kemudian Urea 1 sendok Lalu Tambahkan Dengan Air Baik Air Kolam Atau Air Hujan 1 liter Itu Untuk Membuat Nitrobacter Sahabat Fermentasi Aerob Selama 4 hari Setidaknya Sahabat Oke Sekarang Kita Tinggal Tambahkan Dengan Ini Si Raja Pupuk Di Dunia Sahabat Inilah Si Raja Pupuk Di Dunia Kalau Yang Mau Komplain Monggo Saya Tidak Takut Di Komplain Di Komplain Ini Si Raja Pupuk Di Dunia Karena Tidak Ada Yang Lebih Subur Dari Tanah Hutan Sahabat Nah Ciri Tanah Hutan Seperti Apa Seperti Ini Banyak Mikroorganismenya Ada Yang Putih Seperti Ini Sahabat Inilah Tanah Hutan Penyubur Tanaman Sahabat Penyubur Tanah Nah Ini Yang Putih Putih Ini Kita Aplikasikan Sahabat Putih Putih Seperti Ini Nah Ini Dosis Raja Pupuk Berapa Dosisnya Satu Genggam Saja Sahabat Nah Kita Ambil Dari Sini Satu Genggam Ini Penyubur Tanaman Tanah Padat Pun Bisa Gembur Dengan Sira Raja Pupuk Ini Sahabat Oke Sahabat Tani Kita Langsung Aplikasikan Sira Raja Pupuk Ini Kita Campur Dengan Air Yang Sudah Dicampur Dengan Kalsium Nitrat Kita Sahabat Oke Kita Remas Remas Di Air Yang Ada Kalsium Nitrat Sahabat Jadi Nantinya Ini Adalah Racikan Pupuk Kalsium Plus Asam Humat Sebetulnya Sahabat Karena Tanah Hutan Itu Juga Mewakili Asam Humat Tanah Humus Sahabat Makanya Mimin Sebut Sebagai Si Raja 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 Pupuk Pupuk Dunia Sahabat Mungkin Teman Teman Juga Bertanya Lagi Apakah Hanya Bisa Dicampur Dengan Kalsium Jawabannya Tidak Sahabat Bisa Dicampur Dengan Pupuk Yang Lainnya Misalkan Dengan NPK Nah Misalkan Gini Hari Rabu NPK Dicampur Dengan Ini Tanah Hutan Lalu Nanti Hari Minggunya Tanah Hutan Satu Genggam Plus Kalsium Itu Pupuk Yang Sangat Baik Sekali Untuk Tanaman Cabai Sahabat Mantap Sahabat Ini Pupuknya Luar Biasa Tapi Harganya Murah Meriah Ketanaman Suburnya Luar Biasa Sudah Terbukti Teman Teman Bahkan Ini Pupuk Dasarnya Juga Sudah Diaplikasikan Si Raja Pupuk Ini Teman Teman Oke Teman Teman Gak Usah Kayak Jadi Pedagang Obat Teman Teman Kita Langsung Saja Aplikasikan Pertanamannya Satu Gelas Sahabat Oke Teman Teman Seperti Ini Cara Aplikasinya Kita Kocokkan Perlubang Tanam Satu Gelas Sahabat Kita Siram Siram Dengan Si Raja Pupuk Di Dunia Paling Menyumburkan Oke Teman Teman Sudah Selesai Semua Terima Kasih Sudah Menyaksikan Video Dengan Pupuk Ini Siraja Pupuk Maka Tanaman Akan Subur Seperti Pada Video Ini Jadi Admin Tidak Cuma Cuap Cuap Doang Teman Teman Ini Hasil Aplikasinya Seperti Ini Ada Buktinya Dan Bagi Teman Teman Yang Mungkin Mau Bertanya Mau Ketulis Di Kolom Komentar Admin Akhiri Wabilahitopik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh Salam Hijau